Bidu teknologi gak ribet kok, bersama saya Cipta, yuk kita commerce komunikasi bareng ekspert. Sekui! Halo Sobat Biotek, balik lagi bersama kita di Podcast Commerce. Pada episode kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial nih, seorang peneliti ekspert di bidang proteksi tanaman, khususnya di perkebunan. Sudah kedatangan di institusi kita, Kang Deden Dewantara Eris, MSI. Bagaimana, Kang, kabarnya? Selamat pagi. Sehat, sehat, Kang. Oh ya, Kang, ngomong-ngomong tentang proteksi tanaman dan juga perkebunan. Dan, ini Indonesia itu merupakan nomor satu ya untuk produksi kelapa sawit ya. Nah, untuk di kelapa sawit sendiri, itu kira-kira masalah apa nih yang sering dihadapi oleh petani, terutama hamanya nih? Yang utama itu di kelapa sawit itu apa ya, Kang? Baik, baik, Kang Cipta. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik mengenai budidaya kelapa sawit ya dalam hal ini adalah serangan organisme penggangguan tanaman dalam hal ini, hama. Nah, beberapa hama yang sering ditembungi menyerang pada tanaman kelapa sawit, diantaranya adalah ulat pemakan daud kelapa sawit, kemudian juga satu lagi yang saat ini mungkin sedang menjadi tren serangannya di mana-mana, banyak petani meneluhkan berbagai macam hal. Nah, karena serangan tersebut, kerusakan yang cukup parah, itu adalah kumbang tanduk atau oryktes rhinoceros di Indonesia. Oryktes rhinoceros itu sendiri di Indonesia spesiesnya yang sering, memang sering muncul adalah oryktes tadi, oryktes rhinoceros ya. Secara umum, secara seluruhan global di dunia itu, kurang lebih ada 49 spesies oryktes, dan itu kebanyakan adalah menjadi hama. Baik, jadi mungkin kita lebih gampangnya kita panggil kumbang tanduk saja ya, Kang? Betul, silahkan. Jadi, untuk kumbang tanduk ini sendiri, kira-kira kerugian yang ditimbulkannya itu gimana sih, Kang? Maksudnya itu dari mulai gejalanya, dan juga kerugiannya itu menghilangkan hasil segimana untuk para petani kelapa sawit. Baik, kerugian yang disebabkan oleh serangan oryktes rhinoceros itu sendiri, itu berkisar antara 30-70 persen, Kang, Cip. Itu sangat bervariasi di setiap daerah, di daerah manapun yang terserang, itu bisa sangat bervariasi. Nah, utamanya adalah pada tahap tanaman ulang dan tanaman belum menghasilkan. Karena pada saat posisi tersebut adalah posisi di mana tanaman sangat rentang terhadap serangan daripada oryktes rhinoceros itu sendiri. Oryktes rhinoceros itu sendiri yang menyerang pada tanaman. Tanaman tersebut adalah dalam fase dewasa. Jadi, tadi kalau kita bilang kumbang tanduknya itu ya memang sudah berbentuk kumbang tanduk, Kang, Cip. Itu menyerang pada fase yang paling rentan adalah fase tanaman ulang dan fase tanaman belum menghasilkan. Ketika tanaman pada fase-fase tersebut terserang, maka biasanya kerusakannya bisa sangat parah. Bahkan kita pada posisi-posisi tertentu, tanaman itu bahkan harus kita ganti. Karena serangan yang begitu parah. Demikian, Kang, Cip yang bisa saya sampaikan. Ngomong-ngomong tentang tadi kan ya ada beberapa tahapan hidupnya dari yang kumbang itu ya. Boleh dikasih tahu nggak ke kita-kita semua nih, Sobat Biotek di rumah mungkin juga pengen tahu siklus hidupnya, biologinya dari kumbang tanduk ini, Kang? Gimana itu? Apa namanya tahapannya seperti itu? Baik. Kumbang tanduk itu enak begitu untuk kumbang tanduk itu untuk makan. Kumbang tanduk dewasa biasanya bisa menelurkan sampai dengan 150 telur, Kang? Di dalam satu siklus hidupnya. Itu terbagi dari beberapa kali penelurannya. Biasanya 3 sampai 4 kali peneluran. Jadi kurang lebih setiap sekali peneluran sekitar 40 sampai 60 telur. Kemudian dia terbang bertelur-bertelur kemarin. Secara total kurang lebih 150 bisa dihasilkan. Nah masa telur ini sampai kemudian dia kemudian pecah dan berkembang menjadi larva itu kurang lebih 8 sampai 12 hari. Fasil larva itu sendiri adalah salah satu fase yang paling panjang. Dia bisa berkisar antara 80 sampai dengan 200 hari. Fasil larvanya itu sendiri. Dan itu terbagi menjadi 3 instar. Nah disinilah nanti menjadi salah satu cara kita, model pengendalian kita yang mungkin bisa dilakukan ini untuk sobatani semua. Jadi salah satu cara pengendalian untuk orintes itu sendiri adalah pengendalian pada fase larva. Nanti kita bahas ya lebih lanjut. Kemudian setelah fase larva masuk pada fase kepompong yang relatif tidak terlalu lama dan fase imago. Nah ini imago ini fasenya cukup lama juga. Kurang lebih bisa lebih dari 6 bulan kan. Jadi 2 fase yang paling panjang itu adalah fase larva dan fase dewasa. Ketika dia menjadi kembang. Seperti itu. Berarti kalau misalkan secara keseluruhan itu dari mulai telur hingga jadi imago atau dewasa ini bisa lebih dari 1 tahun ya Kang ya? Bisa lebih dari 1 tahun mbak. Itu berarti tetapi tergantung juga dengan lokasi segala macam itu seperti itu ya Kang ya? Betul. Yang paling penting dan paling mempengaruhi adalah biasanya adalah iklim dan substrat atau nutrisi. Itu Kang yang paling mempengaruhi. Oke oke. Menarik sekali ya Kang ya tentang kumbang tanuk ini. Nah untuk yang existing sekarang ini Kang bagaimana nih untuk upaya-upaya petani, pelaku industri kelapa sawit ini untuk mengendalikan si orites atau kumbang tanuk ini apa saja yang sudah dilakukan ya Kang ya? Nah kebanyakan pelaku budidaya, petani maupun misalkan agronomis, praktisi dan lain-lain, kebanyakan melakukan tindakan pengendalian itu setelah adanya outbreak. Cederung lebih telat ya kalau kayak gitu ya Kang? Betul. Jadi menunggu kemudian setelah terjadinya serangan, kelihatan di atas ambang batas seperti itu misalkan oh sudah banyak yang mulai terserang baru dilakukan pengendalian. Padahal itu salah satu hal yang salah. Pengendalian kumbang tanuk itu harus terintegrasi. Jadi dimulai dari awal pada saat kita mulai melakukan tanam ulang, kemudian berlanjut sampai penanaman di lapangan, kemudian pemeliharaan tanaman di fase TBM, dan masuk ke fase TBM. Jadi secara keseluruhan kita harus mempraktekan yang kita kenal sebagai integratif phase management, yaitu pengendalian hamal secara terpadu. Demikian kan? Jadi untuk existing sekarang itu sebenarnya lebih bisa dikatakan kita agak sedikit telat ya Kang ya untuk pengendaliannya. Nah untuk pengendalian yang existing ini metodenya itu ada yang menggunakan pesticida kimiawi nggak sih Kang yang sintetik seperti itu? Betul. Jadi tadi saya tambahkan juga, kebanyakan para pelaku budidaya itu melakukan tindakan represif. Begitu sudah terlihat banyak tanamannya terserang kemudian melakukan tindakan represif dengan menggunakan pesticida sintetik. Misalkan karbohuran, sipometrin, dan lain-lain. Nah namun yang harus dicatat dalam hal ini penggunaan pesticida itu harus kita alokasikan sebagai langkah pengendalian terakhir. Sehingga pengendalian hamal secara terpadu itu menjadi suatu proses yang secara keseluruhan dapat dilaksanakan. Baik oleh petani, kemudian pembudidaya, atau perusahaan, pelaku usaha bisnis lainnya seperti itu. Begitu Kang. Ini untuk yang saya ketahui itu kan akhir-akhir ini kan memang trennya ya, trennya itu kan memang kita ke pengendalian yang rahma lingkungan ya Kang ya. Jadi karena memang ada beberapa regulasi, terutama di sawit juga, yang mengisyaratkan kalau misalkan budidaya sawit itu harus yang rahma lingkungan, dan tidak berbahaya bagi ya tentu saja manusia dan lingkungan sekitarnya. Itu mungkin ada nggak sih Kang untuk yang pengendalian kumbang tanduk ini yang berbasis hayati atau yang rahma lingkungan seperti itu Kang? Itu tentu saja pengendalian hayati atau rahma lingkungan ini harus menjadi tujuan ya, karena negara-negara maju sudah mengarah ke sana dan banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh penggunaan pesticida, kimia ya, secara terus menerus, baik itu ke lingkungan, manusia, bahkan ke serangganya itu sendiri. Jadi kumbang tanduk itu sendiri nanti akan cenderung menjadi resisten. Bahkan setelah kematian tertentu akan justru menjadi lebih banyak resistensi. Jangan-jangan kejadian-kejadian belakangan ini juga salah satu dampak dari penggunaan pesticida sintetik tersebut. Jadi dampak dari yang suppressive-suppressive yang lalu itu ya Kang ya, yang pengendalian tak terkontrol gitu ya. Betul, jangan-jangan di situ. Nah, kemudian bagaimana langkah untuk kita mengendalikan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan tentunya? Salah satu caranya adalah kita menggunakan pengendalian biologis, yakni memanfaatkan banyak mikroba, banyak mikroorganisme yang memang dia bersifat entomopatogenik. Seperti itu, bersifat entomopatogen yang bisa kita manfaatkan untuk mengendalikan perkembangan daripada serangga-serangga hama. Salah satunya adalah metarizium anisotriai. Nah, dalam kaitannya dengan pengendalian kumbang tanduk, tadi kita sasar misalkan semisal begini, dalam satu siklus kumbang tanduk itu, satu siklus kehidupan kumbang tanduk, tadi sudah saya singgung bahwasannya ada beberapa fase yang merupakan fase paling rentan dalam pengendalian kumbang tanduk itu sendiri. Salah satunya adalah fase larva. Nah, fase larva ini pendekatan dengan pengaplikasian cendawan metarizium anisotriai itu sangat tepat. Kenapa? Karena cendawan metarizium anisotriai adalah cendawan yang hidup di tanah, di mana larva dari oryctes rhinoceros atau kumbang tanduk itu sendiri hidup dan berkembang di tanah. Sehingga sangat tepat bila kita lakukan pengendalian dengan menggunakan cendawan metarizium anisotriai. Jadi istilahnya cocok ya Kang ya, dari mulai habitat si larva dan juga habitat metarizium ini sama ya Kang ya? Betul. Itu sama dan yang paling penting yang menjadi prinsip kita dalam menggunakan cendawan entomopatogen atau cendawan lain, atau misalkan biopongisi dayang lain atau mikroorganisme dalam hal cendawan seperti itu adalah kita harus mengkondisikan habitatnya. Itu yang menjadi kunci dalam pengendalian larva dari kumbang tanduk itu sendiri. Jadi kita harus mengkondisikan habitat dari perkembangan cendawan entomopatogen itu sendiri. Artinya, kalau kita ingin melakukan aplikasi, maka harus kita sesuaikan. Kapan aplikasi yang tepat seperti itu? Di mana aplikasi yang tepat? Pada saat apa? Pada saat seperti apa kondisi lingkungannya? Seperti itu. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini juga harus sampai di petani, di pembulidaya, sehingga dalam pelaksanaannya, bila ada hal-hal yang, oh Pak, ternyata pengendalian hayat itu susah. Sebetulnya bukan karena itu. Karena kita tidak tahu kapan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, seperti itu. Berarti kan kita sebenarnya tugas kita itu hanya untuk memfasilitasi si metarizium ini atau bioseksida ini itu agar bisa menginfeksi si target itu ya, si kumbang tanduk ini ya. Jadi kita sebagai peran kita itu disitu adalah memfasilitasi atau menciptakan lingkungan yang mendukung ya untuk adanya kursus infeksi. Betul. Jadi keberhasilan aplikasi penggunaan dari cendawan entomopatogen, ini saya bicara secara global, itu sangat besar peranan kita selaku manusia, selaku manusia untuk menciptakan kondisi yang tepat. Di situ. Kapan waktunya, bagaimana caranya, dan sebagainya. Itu ada. Baik Kang, ini terdengarnya sangat-sangat menjanjikan ya Kang ya untuk pengendalian kumbang tanduk dengan metarizium ini. Nah untuk efektivitasnya gimana nih Kang? Apakah ada sukses story yang bisa Kang Deden share ke teman-teman biotek di rumah tentang aplikasi metarizium ini untuk mengendalikan kumbang tanduk? Baik, di beberapa perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah, produk saya sebutkan saja mungkin produk yang dirilis oleh pusat penelitian bioteknologi dan bioindustri Indonesia yang bernama metarizium ini sudah cukup dikenal dan sudah banyak digunakan dan sudah cukup berhasil dalam mengendalikan kumbang tanduk itu sendiri di lapangan. Yang paling penting adalah prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya bagaimana penggunaan cendawan entomopatogen ini sebagai bagian terpadu dalam integratif test management. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Jadi kalau untuk metarizium ini sendiri, kan mengandung metarizium ya Kang ya, bahan aktifnya. Nah ini untuk selain untuk ori tes ini, bisa untuk hamalen nggak sih Kang sasarannya? Kita harus tes yang pertama. Kita harus tes trend-strend yang kita miliki ini. Seandainya kita melakukan isolasi sendiri, juga kita harus cek betul apakah dia menjadi patogen pada larva-larva serangga yang lain. Untuk yang dikeluarkan oleh pusat penelitian bioteknologi dan bioindustri Indonesia, Metarizium anisophiae strain-strend yang dimiliki oleh PPBBI dalam hal ini, tidak ada di dalam metarizium, itu dapat menyerang serangga kalau kita kenal sebagai Boktor Tebu, atau Dores Tenes, kemudian juga Boktor Sengon, kemudian beberapa dayas ya, yang sering ada pada, apa namanya, yang sering menyerang pada singpong. Gayas ini kalau bahasa umumnya urep ya Kang ya? Urep, betul. Jadi, jadi satu produk ini, Metarizium ini, yang berisi beberapa strain metarizium, itu bisa multifungsi sebenarnya ya Kang ya? Bisa dipakai di sawit, untuk mengendalikan orites, bisa juga di tebu, bisa juga di horticulture lain yang mempunyai masalah dengan uret ini ya? Betul. Jadi memang, strain-strain yang dimiliki tadi, kekuatannya ada pada strain-strain metarizium yang kita miliki. Nah, untuk tantangannya sendiri nih Kang, untuk pengendalian dengan menggunakan bioinseksi sedaya ini, tantangannya yang ditemui di lapangan itu seperti apa ya Kang? Tentu saja tantangan yang paling utama, yang banyak menjadi kendala ya di lapangan adalah, mengenai kesesuaian iklim. Itu yang memang harus, memang harus, kita harus tepat. Kemudian juga, kecenderungan bahwasannya, produk ini disamakan dengan produk kimia. Jadi kita harus tahu, positioning bahwasannya, produk hayati itu berbeda dengan produk kimia. Dari sudut kenang manapun berbeda. Karena di dalam, tadi di dalam, struktur penanganan, atau manajemen pengelolaan OPT, dalam pengendalian hayamat secara terpadu, kita ketahui bahwasannya, pengendalian kimia menjadi alternatif terakhir. Sementara, pengendalian hayati menjadi alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan di awal. Semuanya, Sebagai tindakan preventif ya Kang? Sebagai tindakan preventif. Untuk apa? Untuk mengurangi inokulum awal, atau jumlah daripada populasi awal. Sehingga, populasi awal terkendali, ini tidak akan kemudian menjadi outbreak, atau masalah di kemudian hari. Sehingga tidak diperlukan pengendalian-pengendalian dengan menggunakan pestisida kimia. Bila mana memang diperlukan, maka diperlukan dalam jumlah yang minim. Seperti itu, Pak. Jadi, kalau misalkan kita dapat menekan penggunaan pestisida sintetik ini, harapannya itu akan lebih ramah lingkungan, dan juga akan lebih aman bagi aplikatornya. Maksudnya, sebagai petaninya ya? Pasti. Saya bahkan pernah menonton ya, di salah satu channel, discovery channel ya, waktu itu saya tonton, penggunaan pestisida sintetik. Ada satu kelompok areal tertentu, petani tertentu, itu menyebabkan peningkatan lahirnya. bayi yang mengalami autis. Memang dampaknya enggak langsung ya, sebenarnya ya, Kang? Tapi dampaknya untuk generasi-generasi selanjutnya ya, Kang? Betul. Dan itu sangat-sangat tidak kita inginkan. Sehingga, mindset pengendalian hama kita sebetulnya harus bergerak, bergeser, dengan menggunakan pengendalian hama, dengan yang bersifat hayati, organik, dengan bayi kontrol. Kalau misalkan sobat-sobat biotek di rumah ini bertanya nih, Kang, kalau efektivitasnya dibandingkan dengan aplikasi pestisida sintetik itu gimana, Kang? Apakah bisa dibandingkan atau bagaimana, Kang? Kita lihat sifatnya. Kalau pestisida sintetik itu sifatnya knockdown. Nah, kalau dengan menggunakan tadi aplikasi kendawan entomopatogen, itu sifatnya adalah mengurangi sumber inokulum awal. Dan itu mempertahankan di situ untuk sumber inokulum berikutnya tidak banyak untuk berkembang. Sehingga memang, kalau di head-to-head kita bandingkan, tentu saja akan sangat berbeda ya. Akan sangat berbeda. Namun demikian, penelitian menunjukkan penggunaan pestisida dalam hal ini, pestisida hayati dalam hal ini dengan menggunakan tadi ya, bioinsektisida metarizium itu sendiri. Kemudian kombinasi dengan mukuna, cover crop ya, Kang? Cover crop, betul. yang membuat habitat daripada metarizium anisoplia ini menjadi sangat baik, itu mampu menurunkan potensi serangan bahkan sampai 80%. Sangat tinggi ya, Kang? Sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Sampai 80%. Bahkan kalau dibilang di lapangan, sangat sedikit yang ada gejala yang terserang. Ini berdasarkan penelitian kami yang kami lakukan. Seperti itu. Jadi, timing juga sangat menentukan. Kemudian, tadi situasional kita habitat yang ada di situ harus kita dukung untuk bagaimana agar metarizium ini bisa meningkat dan tumbuh dengan baik. Dan bahkan responnya, Kang Zip, sampai dengan satu tahun setelah aplikasi, itu masih kami temukan larva-larva oryktes yang terserang metarizium. Berarti poin penting dari penggunaan metarizium ini adalah keberlanjutan ya, Kang? Jadi, pengendalian yang kita lakukan itu terus berlanjut dibandingkan dengan yang pesticida yang kita one time aja gitu. Jadi, satu kali aplikasi saja ya. Yang pesticida sintetik dalam hal ini untuk mengendalikan tadi fase larva daripada oryktes rhinoceros itu sendiri, itu relatif kurang efektif. Karena larva oryktes itu sendiri adanya di tanah. Sementara cenderungan metarizium mampu masuk ke dalam tanah, kemudian melakukan in touch dengan larva, sehingga larva oryktes rhinoceros itu dapat terinfeksi dan kemudian mati. Kalau untuk dewasanya, Kang, gimana, Kang? Itu untuk kumbangnya sendiri. Apakah memang sama-sama tidak efektif itu pengendalian dengan menggunakan pesticida sintetik? Itu yang mungkin bisa diupayakan pesticida sintetik untuk mengendalikan imago. Karena sampai saat ini kami masih mencari, memang potensi nampaknya ada, metarizium anisofiae yang mampu menyerang pada fase imago. Tapi masih kami cari, masih kita telusuri, masih kita dalam. Alternatif lain untuk imago adalah dengan penggunaan baviria basiana. Jadi, kita harus tentukan dalam pengendalian oryktes rhinoceros ini fase mana yang mau kita kendalikan, kemudian dengan cara apa, kita sudah tadi komitmen ingin menggunakan cara hayati dengan menggunakan cendawan metarizium anisofiae, sehingga kita perlu bantu cendawan ini untuk mampu berkembang dengan baik. Caranya adalah dengan cara teknis aplikasinya yang tepat, waktu aplikasinya tepat, kita siapkan habitatnya yang tepat untuk perkembangan daripada cendawan metarizium ini. Hasilnya akan maksimal. Itu sudah kami buktikan. Untuk pengendalian oryktes ini memang pada dasarnya adalah bagaimana kita mencegah ya? Mencegah si populasi oryktes ini untuk outbreak seperti itu ya? Betul. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan cendawan metarizium ini. Betul. Jadi, terpadu yang harus kita lakukan adalah secara terpadu pada tahap mulai di tahap pembibitan, tahap kemudian nanti penanaman pulang di lapangan, kemudian di TBM, dan semuanya harus kita kendalikan seperti itu. Nah, tadi hal yang penting lainnya adalah bahwasannya cenderung preventif, itu benar. Cenderung preventif, namun demikian, itu yang merupakan salah satu poin yang paling penting dalam pengendalian baik hama maupun penyakit. Ini saya sedikit, saya kilas tentang ganoderma pun demikian. Jadi, kita perlu bagaimana mengkondisikan agar pengurangan inokulum awal itu dapat kita laksanakan. Seperti itu. Nah, tidak beda dengan oryktesirin serius. Jadi, inokulum awal yang harus kita tekan dengan sampai berkembang menjadi outbreak di kemudian hari. Baik, Kang Deden, ini sangat insightful banget ya, ini informasinya dari Kang Deden ini. Untuk terakhir nih, Kang Deden, apakah ada pesan-pesan nih untuk peneliti-peneliti milenial, dan khususnya untuk petani-petani sawit di sana yang sedang berjuang untuk mengendalikan oryktes ini, Kang? Baik, untuk petani-petani yang berjuang, jangan pernah ragu untuk menggunakan pengendalian hayati, salah satunya dengan menggunakan metarizium anisoptiae. Salah satu keluaran yang dikeluarkan oleh PPBBI. Jangan pernah ragu, karena bagaimanapun pengendalian larva atau pengendalian hama kubang tanuk itu sendiri harus kita selesaikan atau kita lakukan secara terpadu. Seperti itu. Jadi, jangan juga berpikir, wah kita gampang aja, jangan juga ada pesticida sintetik, kita pakai langsung dampaknya yang harus kita pertimbangkan. Itu bagi kemudian hari, kemudian bagi anak cucu kita nanti ke depannya. Karena tanah yang diberikan itu bukan tanah punya kita, tapi itu warisan untuk anak cucu kita. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kang. Baik, terima kasih Kang Ledin. Ini informasinya sangat banyak sekali, sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi nih, Kang, di lain waktu untuk sesi-sesi selanjutnya. Kita bisa bahas yang lainnya juga selain orites dan metarizium. Untuk Sobat Biotech, mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa. Terima kasih Kang Cik. Terima kasih. Sampai jumpa.